Soal nomor 8, 2 buah kawat X dan Y diketahui panjangnya masing-masing L0X adalah 1 meter, L0Y adalah 2 meter, ditarik dengan gaya yang sama FX sama dengan FY. Sehingga terjadi pertambahan panjang delta LX yaitu 0,5 mili. Delta LX adalah 0,5 mili dan delta LY sama dengan 1 mili. Jika diameter kawat DY sama dengan 2 kali diameter kawat X, maka perbandingan berarti yang ditanya itu adalah YX banding YY. Nah, jadi kita jawab disini. Nah, atau disini aja ya. Nah, jadi nggak muat disitu ya. Nah, berarti Y perbandingan Y ya. Berarti YX banding YY. Nah, berarti disini rumusnya adalah FX kali L0X per AX dikali delta LX banding FY kali L0Y per AY dikali delta LY. Nah, A ini kita ganti jadi, jabarkan ya, jadi rumusnya P DX kuadrat per 4. Kalau yang ini, karena dia diameter diketahui nih. Berarti ini P DY kuadrat per 4. Nah, jadi baru kita ganti ya. P sama 4 ini boleh kita coret nih. Nah, jadinya FX juga boleh dicoret karena dia sama nilainya kan. Nih, sama. Jadinya L0X itu adalah 1 per DX berarti DX kuadrat. Delta LX berarti 0,5 dikuadratin. 0,5 kita kuadratkan. Banding L0Y itu 2, DY kuadrat itu adalah 4 DX kuadrat kali delta LY. Delta LY, ini udah dikuadratin ya. Ini dikuadratin kan, itu jadinya. 4 DX kuadrat kan. Delta LY kita adalah 1. Nah, berarti jadinya ini 1 per DX sama DX. Boleh kita coret. Habis, ini habis 1, ini sisa 2. Berarti jadinya 1 per 0,25 sama dengan 1 per 2 kita kali silang. Berarti 2 banding 0,25. Nah, sama-sama kita kali 100. Ini adalah 200 banding 25. Nah, kita bagi 25. 200 bagi 25 adalah 8. Berarti 8 banding 1. Nah, jadi jawabannya adalah 8 banding 1 ya. Nah, nggak ada di sini. Kali silang. Ini kan 2, 2. Iya, jadi jawabannya nggak ada ya. Isinya adalah 8 banding 1 ya. Jawabannya yang F. 8 banding 1. Oke. Kalau adik-adik punya pertanyaan, silakan komen di kolom komentar ya. Karena ini udah bener kan? Angka yang kita masukkan ke sini. Udah bener ya. Oke. Terima kasih.